I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Timnas Voli Putri Indonesia akan fokus menghadapi Timnas India di laga terakhir grup E Pada laga tersebut, menjadi laga penentu bagi Timnas Voli Putri Indonesia untuk meraih gelar juara grup E Di babak delapan besar AVC Calenge Cup 2023 Meski telah mendapatkan tiket empat besar atau tiket melaju ke babak semifinal Timnas Voli Putri Indonesia tetap fokus untuk meraih gelar juara grup E Dengan mendapatkan status sebagai juara grup E Dapat memperkuat posisi Timnas Voli Putri Indonesia saat laga semifinal AVC Calenge Cup 2023 Kemenangan telak yang sejak awal diraih oleh Timnas Voli Putri Indonesia di babak penyisihan grup E Membuat Timnas Voli Putri Indonesia akan bersaing dengan juara grup lainnya di babak empat besar AVC Calenge Cup 2023 Beberapa juara grup lainnya yang diprediksi memiliki kekuatan yang sama-sama berat Yaitu Timnas Vietnam dan Taiwan Kedua tim tersebut diperkirakan akan bertemu dengan Timnas Voli Putri Indonesia di babak semifinal nanti Untuk memperebutkan tiket melaju ke babak final AVC Calenge Cup 2023 Dalam laga perebutan gelar juara grup E Timnas Voli Putri Indonesia harus tetap fokus dan konsentrasi saat menghadapi Timnas India Walau sebelumnya Timnas India berhasil ditumbangkan oleh Timnas Filipina Sebagaimana diketahui, pada laga sebelumnya di babak penyisihan grup A Timnas Voli Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Filipina dengan skor 3-0 Dengan perolehan poin 25-17, 25-20, dan 25-10 Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, yakni Alim Suseno Mengatakan bahwa, timnya akan berkonsentrasi terlebih dahulu melawan India untuk mencari status juara di grup E Lawan Vietnam atau Taiwan di semifinal sama-sama beratnya Tetapi tetap harus optimis, ucap Alim Suseno Alim Suseno juga memberi catatan, bahwa penampilan gemilang timnya saat menghadapi Timnas Australia masih belum sempurna Tim asuhannya masih perlu melakukan perbaikan dalam hal resif Atau penerimaan bola pertama dari servis lawan Selain itu, saat unggul signifikan Saya tidak akan membuat perubahan yang bisa mengganggu ritme permainan, tambahnya Pada laga terakhir grup E, yang nantinya akan berlangsung pada hari Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023 Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Timnas India Untuk menentukan juara dari grup E Posisi juara tersebut, akan menentukan lawan yang dihadapi Timnas Voli Putri Indonesia di babak semifinal Sementara Timnas Filipina masih bisa lolos ke babak semifinal Jika mereka berhasil mengalahkan Timnas Australia dengan skor 3-0 atau 3-1 Dengan syarat, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengalahkan Timnas India dengan skor 3-0 atau 3-1 Setelah menembus babak semifinal, target berikutnya bagi Timnas Voli Putri Indonesia adalah lolos ke babak final Untuk itu, mereka harus bisa mengatasi calon lawannya di babak semifinal nanti Yakni, Timnas Taiwan dan Vietnam Namun, kedua tim ini jauh lebih tangguh daripada lawan-lawan Timnas Voli Putri Indonesia sebelumnya Perjalanan kedua tim ini juga sempurna dan belum pernah kehilangan satu set pun Namun yang perlu diwaspadai oleh Timnas Voli Putri Indonesia di babak semifinal adalah Timnas Vietnam Sebab, Timnas Voli Putri Indonesia belum pernah meraih kemenangan sama sekali saat menghadapi Timnas Vietnam di beberapa tahun terakhir Pada ajang SEA Games, Timnas Voli Putri Indonesia selalu meraih medali perunggu Karena gagal mengatasi Timnas Vietnam dalam persaingan menuju babak final Terima kasih telah menonton!